Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya menjaga pola makan dan senantiasa mengenakan masker kemanapun teman-teman berpergian jangan lupa pula untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain dan jangan lupa untuk rajin cuci tangan oke, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai salah satu tokoh orientalis yang bernama Abraham Giger dan pemikirannya terhadap Nabi Muhammad serta pendapat yang ia ajukan tentang keterpengaruhan Nabi Muhammad terhadap budaya Yahudi dalam Al-Quran nah jadi penyelidikan tentang tokoh sejarah Al-Quran itu dari sudut pandang sejarah membawa para orientalis pada beberapa kesimpulan yang dianggap terbukti ilmiah yang mana terdapat orientalis yang berpendapat bahwa Al-Quran merupakan hasil dari budaya yang telah ada sebelumnya ya budaya-budaya yang ada itu seperti budaya Yahudi Kristen dan Arab Pagan yang mempengaruhi Nabi Muhammad dalam pembuatan kitab suci Al-Quran seperti Abraham Giger yang mana beliau menyatakan bahwa Muhammad memunculkan Al-Quran karena terpengaruh dari budaya Yahudi yang sudah ada di kawasan Arab pada saat itu nah sebelum melangkah lebih jauh alangkah lebih baiknya kita mengetahui biografi dari Abraham Giger ini nah jadi Abraham Giger ini lahir pada tahun 1810 yang mana beliau itu merupakan tokoh reformasi Yahudi yang memulai gerakannya di kota Breslau, Frankfurt, dan Berlin nah seperti yang telah kita ketahui ya di powerpoint yakni pada tahun 1817 atau pada saat itu beliau masih berusia 17 tahun beliau telah aktif dan mengambil bagian dalam menulis misnah yang mana itu merupakan perbedaan hukum Talmud dengan Bible dan juga kamus bahasa Ibrani Misnaik nah berikutnya pada bulan April tahun 1829 Giger ini memulai berkuliah di University of Heidelberg yang mana di universitas tersebut beliau banyak mempelajari mengenai virologi arkeologi filsafat dan studi Bible nah tapi setelah menjalani satu semester ia memilih pindah ke University of Bon nah yang mana di kampus tersebut ia bersama rekan-rekannya mengikuti kelompok pemuda Yahudi yang dipersiapkan untuk menjadi Robby nah sehingga terbukti ya pada tahun 1832 kemudian ia masuk dan ditunjuk sebagai Robby di kota West Baden pada tahun 1832 nah Abraham Giger ini dikenal sebagai reformis reformis Yahudi yang mana kemudian ia dan gurunya yang bernama Leopold Zun berupaya melakukan reformasi di tubuh Yahudi untuk keluar dari konsep agama ritualis nah Giger pun menjadi pelopor pengakuan kedudukan perempuan dalam ruang sosial dan ritual yang sebelumnya teralienisasi dalam tradisi Yahudi nah Giger pun bersama temannya yang bernama David Enhart berupaya membuka ruang publik bagi perempuan dan menyebarkan gagasan kebebasan perempuan yang sebelumnya dianggap mengalami degradasi nah sehingga akibat dari pandangannya yang dianggap liberal tersebut beliau pada tahun 1838 idealitas Grieger diserang oleh kelompok Yahudi ortodok dan ia pun diminta untuk melepas gelar robinya nah setelah itu ia pindah ke kota Breslau yang mana di tempat barunya ini pergerakan idealitasnya ini semakin kuat ia secara gencar menyerang ritual dan tradisi Yahudi ortodok seperti tradisi diet hari yakni diet mengurangi makan tradisi memakai kipah atau peci Yahudi tradisi memakai talit atau selendang ibadah serta melepaskan tafilin rumba ikat kepala nah menurut Giger hal-hal semacam itu kontraproduktif atau kesiasiaan belaka nah lebih lanjut ia dan Samuel Holdem membangun konsep masyarakat Yahudi sosialis modern dan terintegrasi yang mana ia mencoba merancang regulasi dalam menata identitas dan standar masyarakat Yahudi sebagai bagian dari masyarakat perkotaan sebagai kelompok jaringan Yahudi global nah jadi setelah beliau ini bersusah payah meniti prestasi dalam dunia akademis dan setelah menunaikan apa yang ia asumsikan sebagai sebuah perjuangan reformasi Yahudi sosialis akhirnya beliau ini menghembuskan nafas terakhirnya di kota Berlin pada tahun 1874 nah ada pun karya-karya dari Abraham Giger ini ialah seperti yang ada di dalam powerpoint itu ya yang mana yang di sebelah kiri ini dengan berbahasa Jerman dan yang di sebelah kanan ini dengan berbahasa Inggris ini satu judul cuman dialih bahasakan saja nah yang mana tulisannya ini memenangi kontes esai serta melambungkan namanya sebagai pakar dunia timur nah dengan tulisan ini pula ia meraih gelar PhD di University of Marburg nah tulisan tersebut pula yang kemudian menjadi magnum opusnya mengenai tentang historis kritis terhadap konsepsi origin Al-Quran nah ada pun hasil karyanya yang lain ialah yang seperti tertara dalam powerpoint kemudian lanjut mengenai pemikiran Abraham Giger terhadap Al-Quran nah jadi Abraham Giger ini berpandangan bahwa Nabi Muhammad ini mengadopsi ajaran Yahudi yang kemudian disertakan dan diadopsi oleh Islam di dalam kitab sucinya yaitu Al-Quran nah Giger ini berpendapat bahwa terdapat dua cara adopsi yang dipakai Nabi Muhammad yang pertama ialah adopsi secara radikal yakni berupa konsep yang hampir utuh dan menyisakan kata kunci kata kunci yang mirip atau bahkan sama sebagaimana yang telah dikenal dan dipakai dalam kitab orang-orang Yahudi yang kedua cara yang kedua ialah dengan adopsi konsep yang telah dirombak ulang menjadi konsep yang benar-benar baru namun memiliki gagasan yang sama mirip berupa doktrin keagamaan hukum maupun pandangan hidup nah lebih lanjut Giger berpendapat bahwasannya sumber-sumber Nabi Muhammad dalam mendapat informasi mengenai Yahudi ialah berasal dari penduduk Mekah yang mana sebagiannya adalah pagan dan sebagiannya yang lagi adalah masyarakat Yahudi yang kemudian membuka ruang akses informasi yang luas seiring interaksi sosial bahkan sepupu dari Ibunda Khadijah yang bernama Warokah bin Naufal yang beragama Yahudi juga dikenal sebagai orang yang mendalami kitab Taurat ditambah lagi dengan Abdullah bin Salam semakin membuka akses Nabi dalam menggali informasi mengenai Yahudi dari pemeluknya langsung Nah lebih lanjut Giger berpandangan bahwasannya ada 14 kosa kata Al-Quran yang diadopsi dari bahasa Yunani seperti yang tertera di dalam powerpoint yang mana kata tabut itu sendiri Giger mengatakan bahwasannya akhiran Uth dalam kata ini merupakan bukti bahwa itu bukan berasal dari bahasa Arab melainkan dari bahasa Ibrani asli yang berkenaan dengan ajaran Yahudi yang mana kata tabut dalam ajaran Yahudi ada dua tempat salah satunya pada kisah Nabi Musa yang diletakkan ibunya ke dalam perahu lalu kata yang kemudian yaitu kata Jannatu Adun kata Adun dalam bahasa Arab bermakna kesenangan atau kebahagiaan atau nama surga namun menurut Giger pada dasarnya bahasa ini berasal dari bahasa Ibrani yang mana dalam agama Yahudi Adun adalah nama dari suatu daerah yang telah dihuni oleh orang tua mereka yaitu Adan dan Hawa yang mana bagian daerah yang mereka tempati itu berupa kebun pohon yang biasa disebut dalam Injil dengan Taman Eden yang kemudian dalam perkembangannya arti kata ini tidak lagi mewakili nama suatu tempat tetapi digunakan untuk menunjukkan arti suga meskipun dalam tataran praksisnya bangsa Yahudi masih menggunakan Taman Eden sebagai sebuah tempat juga lalu kata yang berikutnya yaitu kata Jahannam nah kata ini juga diklaim berasal dari Yahudi yang mana kata Jahannam mengacu pada lembah Hinom yaitu suatu lembah yang penuh dengan penderitaan karena simbol dari penderitaan kemudian mendorong penggunaan Hinom menjadi Gobinom dalam kita Talmud untuk menandakan neraka nah kata yang berikutnya yaitu kata Robani kata ini pun dianggap pula berasal dari Yahudi karena akhirannya An pada kata Rob yang berarti Tuhan kita atau guru yang makna menurut Geiger akhiran An seperti itu adalah hal yang biasa dalam bahasa Yahudi yang bermakna pendeta atau rahib seperti pada kata Robban atau Rubban nah kata yang berikutnya yaitu kata Sabed kata ini digunakan untuk menunjukkan hari Sabtu atau hari akhir pekan oleh Islam Yahudi dan Kristen Ben Ezra memberikan pandangannya bahwa dalam bahasa Arab ada lima hari yang diberi nama sesuai urutan angka yaitu hari pertama Ahad hari kedua Isnin hari ketiga Sulasu hari keempat Arbi Aung hari kelima Khomis tetapi di hari ke enam tidak demikian justru Islam menggunakan kata Sabed dan dianggap hari yang suci dalam seminggu oleh karena itu menurutnya kata Sabed dalam bahasa Arab Sin yang dilafalkan seperti Sameh dalam bahasa Ibrani dipertukarkan ke dalam bahasa mereka nah kata yang berikutnya yaitu kata Taurat yang mana itu maknanya hukum kata ini hanya digunakan untuk tradisi pewahiyuan dalam agama Yahudi sehingga Nabi Muhammad dengan tradisi oralnya tidak bisa membedakan perbedaan makna kata ini secara pasti itu menurut Giger nah lebih lanjut Giger Giger berpandangan bahwa Nabi Muhammad dianggap telah meminjam ajaran dari agama Yahudi salah satunya ialah sembayang yang mana ada beberapa aspek dalam ibar sholat yang dianggap Giger sama dengan ajaran Yahudi yaitu yang pertama konsep sholat menurutnya Nabi Muhammad itu seperti Robi yang menentukan posisi berdiri bagi ibadah sholat yang mana seperti dikutip Giger dari perkataan Nabi Muhammad berdirilah ketika menghadap Tuhanmu tetapi jika kamu takut lakukanlah sholat sambil berjalan atau berkendaraan nah jadi dalam kata lain konsep sholat dalam kondisi berbahaya atau peperangan sholat saat khauf terdapat dalam agama Yahudi dan juga Islam kesamaan inilah yang kemudian dianggap Giger sebagai peminjaman tradisi lalu yang kedua itu larangan sholat bagi yang mabuk nah terkait kondisi genting yang disebut pada poin pertama konsentrasi dalam menjalankan sholat menjadi hal yang penting bagi seorang muslim maka dari itu menurut Giger Nabi Muhammad melarang umatnya untuk tidak menjalankan ibadah sholat dalam keadaan mabuk larangan ini pun tertera pula dalam ajaran Talmud lalu yang ketiga ialah legitimas tayamum yang mana dalam ajaran Talmud air adalah salah satu sarana untuk bersuci nah selain dari tiga poin di atas ada juga konsep ajaran islam lainnya yang dianggap Giger itu diadopsi dari agama yahudi seperti salah satunya batalnya wudhu ketika menyentuh perempuan etika sholat berjamaah dan aturan dalam ibadah puasa nah terkait dengan permasalahan perempuan seperti durasi masa idah selama tiga bulan dan durasi menyusui selama dua tahun kemudian menurut Giger Al-Quran tidak lebih kecuali sebuah produk dan buah tangan karya Nabi Muhammad yang kemudian disusun berdasarkan bibel yang sudah berkembang saat itu di Mekah jadi dengan kata lain Giger ingin mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah sesuatu yang transcendent karena terbukti di dalamnya terdapat kombinasi dan duplikasi dari berbagai tradisi Yahudi Nasrani bahkan Jahiliah menurutnya Al-Quran hanyalah refleksi Muhammad tentang tradisi dan kondisi masyarakat Arab pada saat itu dan karenanya ia bersifat kultural dan antrasenden nah dari paparan tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya memang ada beberapa kosa kata dalam Al-Quran yang sama dengan kosa kata dalam agama Yahudi terlepas dari apakah itu murni akulturasi dari bahasa Yahudi atau justru ada kesamaan antara bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dengan bahasa yang digunakan oleh agama Yahudi dan harus diakui bahwa Islam datang bukan dalam ruang vakum historis lalu telah banyak peranata-peranata sosial masyarakat yang sudah eksis sebelum Islam muncul oleh karena itu sangat mungkin adanya akulturasi bahasa tradisi dan budaya agama lain dengan Islam sebagai agama yang datang kemudian nah walaupun demikian hal ini tidak bisa dikatakan merubah keautentikan Al-Quran atau doktrin Islam karena Islam datang bukan sebagai penentang namun sebagai penyempurnaan bagi agama-agama sebelumnya ya sekiranya cukup sekian pemaparan saya terkait salah satu tokoh orientalis yakni Abraham Giger berserta pemikirannya kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila hitap ikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati